Intro Selanjutnya, usai satu semester berjalan, para peserta program khusus Tafis di SMKN 3 Banjarmasin menjalani ujian kenaikan hafalan yang diikuti sekitar 30 siswa. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin memulai imtihan semester pertama para peserta program Tafis Al-Quran di Laboratorium Seni Budaya dan Film di Kompleks Semanda, Jalan Pramuka, Jumat 11 Desember kemarin. Tiga siswa dan siswi pilihan diuji hafalan just 30 kitab suci Al-Quran yang sukses dilewati dengan lancar para peserta. Di kegiatan imtihan ini mereka, sandriwan, sandriwati atau siswa-sisti ini diuji untuk terkait dengan hafalannya, termasuk otomatis mengikutinya nanti dari bacaan prajuitnya, sifatul buruh, makhluk risih luruh, dan seterusnya. Total ada 30 peserta yang mengikuti ujian ini, yang sebagian besar merupakan hasil seleksi program perdana di awal tahun pelajaran. Bahkan jumlah ini akan diperbesar di tahun berikutnya. Insya Allah pada tahun 2021-2022, kita akan buka kesempatan lagi lulusan SMP Sanawiyah yang ingin masuk ke SMK ini mengikuti melalui jalur tahbis. Terbuka kesempatan untuk mereka untuk mengikuti. Insya Allah kita akan terima, ditargetkan nanti ada 40 siswa-siswi yang akan kita ikut sertakan lagi dalam program tahbis ini. Setelah berjalannya program khusus ini, membuat SMK N3 Banjarmasin diwacanakan menjadi SMK percontohan se-Indonesia yang bahkan direncanakan mendapat bantuan pembangunan asrama bagi para siswa dan siswi program tahbis. Ahmad Makhfur, Banjar TV Terima kasih